Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sehingga kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku Remen Bosojawi, Kanggu SD, Utawi MI, kelas Sekawan ya Buku ini terbitan dari Erlangga ya Merupakan muatan lukal wajib untuk Jawa Tengah Oke, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas soal dari Pasinaon Telu Pasinaon 3 atau Pasinaon Telu Tentang kebersamaan Yang mana akan kita bahas soal uji kompetensi Untuk yang bagian A Sudah kita bahas di video sebelumnya ya Jadi ini ada bacaan tentang nyadran Nah, ini kemarin sudah kita bahas Di video sebelumnya Bacaan serta soal untuk yang bagian A Kali ini kita akan membahas soal yang bagian B ya Ada 10 nomor ya Oke, langsung saja kita mulai ya Untuk yang B ini kita diminta untuk Menjawab soal-soal yang ada ya Wang Sulono Pitakon Ngisor Iki Ing Bosokromo Jadi kita diminta menjawab pertanyaan di bawah ini Dengan menggunakan bahasa kromo atau bosokromo ya Jadi bosokromo itu ada bosokromo ada bosokromo ya Jadi bosokromo itu lebih halus Oke, nomor 1 Sabenwulan Opo Tradisinya nyadran iku dileksanake Nah, ini jadi soalnya masih ada kaitannya dengan bacaan ya Jadi kalian mungkin bisa melihat bacaan terlebih dahulu Kalau masih belum jelas tentang jawabannya Di sini sudah saya tuliskan ya Untuk jawabannya seperti apa Oke, langsung saja kita lihat jawabannya seperti apa Oke, sebelum dijawab mungkin saya artikan dulu Kalau masih bingung bahasa Indonesia nya apa ya Jadi Sabenwulan Opo tradisi nyadran iku dileksanake Setiap bulan apa Tradisi itu berarti kebiasaan ya Kebiasaan nyadran atau pacara adat nyadran itu dilaksanakan ya Oke, untuk nomor 1 jawabannya adalah Ini ya Tradisi nyadran dipun laksanakan Sabenwulan ruah ya Jadi ruah, bulan-ruah itu 1 bulan sebelum bulan puasa ya Nyadran itu adalah membersihkan makam untuk menghormati dan mengirim doa kepada leluhur yang sudah meninggal ya Kemudian nomor luru atau nomor kali Apa, maksud atau tujuan dari masyarakat itu Mendoakan para leluhur yang sudah meninggal Tujuannya apa Para leluhur kok didoakan oleh masyarakat Oke, untuk nomor 2 Masyarakat samindungo, kagemboro leluhur, supados dipun pangapuro sedoyo dusanipun Amreh saget ditampi, wanten ngarasanipun gusti Allah Jadi masyarakat itu berdoa untuk para leluhur Supaya apa? Supaya diampuni segala dosa Segala dosa para leluhur tadi ya Agar bisa diterima dihadapan Tuhan yang maha kuasa Artinya seperti itu ya Oke, lanjut ke nomor 3 Apa wujudnya tradisi nyadran? Apa wujud dari tradisi nyadran tersebut? Nah ini Nomor telu Wujudipun radisi nyadran ingge puniko Kegiatan reresik kubur Lan kirim dungo Dumateng leluhur Ingkang sampun sedo Jadi Bentuk perwujudan dari kegiatan nyadran ini Yaitu Kegiatan membersihkan makam Dan juga Mengirim doa Kepada para leluhur yang sudah meninggal Lanjut ke soal nomor 4 Saabubare didungani Uborampe selamatan banjur di KPAG Jadi Sesudah didoakan ya Beberapa perlengkapan ya Atau ya perlengkapan untuk kegiatan tersebut Lalu diapakan Nah ini ya Uborampe nya tadi berupa makanan ya biasanya nih Nomor 4 Saksampunipun diparingi dungo Uborampe selamatan lajing dipundahar Sesarengan Jadi Setelah didoakan ya Kemudian Perlengkapan tadi Untuk kegiatan nyadran tadi Yang dibawa dari Atau yang sudah dipersiapkan Kemudian dimakan Bersama-sama ya Disitu biasanya terdapat lingkung Ayam utuh itu nanti dibagi-bagi Dan juga berbagai macam jajan pasar ya Di bacaannya diceritakan seperti itu Oke lanjut kita ke nomor 5 Soposing merloake mulih kanggung Leksanaake tradisi nyadran Jadi siapa yang Harus pulang ya Untuk melaksanakan tradisi nyadran Oke Untuk yang nomor 5 ya Engkang merloaken inggibuniko Masyarakat deso Engkang sami meranto Jadi Yang sangat membutuhkan ini Atau kegiatan ini biasanya Dibutuhkan oleh masyarakat desa Yang pada pergi Merantau ya Merantau itu berarti Keluar dari desa tersebut ya Misalnya orang dari desa mana Bekerja di tempat lain Itu namanya merantau ya Oke lanjut ke nomor 6 Keprie suasana ini diso naliko nyadran Bagaimana keadaan desa Ketika ada upacara adat Atau tradisi nyadran Nah Ini untuk yang nomor 6 Suwasono dusun Naliko nyadran rame ya Jadi Pada saat nyadran itu Desa tersebut menjadi Rame Kenapa kok rame Karena orang-orang yang merantau Tadi pada pulang ya Untuk melakukan kegiatan nyadran Sehingga desa tersebut Menjadi tambah Ramai Lanjut ke nomor 7 Apa sebab Tradisi nyadran Dilaksana Ake ing bulan ruah Sak durungi poso Apa Sebab Tradisi nyadran ini Dilaksanakan di bulan ruah Sebelum Puasa Satu bulan sebelum Puasa Oke Untuk yang nomor 7 ya Ini ya Langsung saya jawab Ini tidak saya potong Dari soalnya Jalaran Menurut Keyakinan Masyarakat Jawa Pesarian Uto wa makam Puniko Kosong Ing bulan Poso Jadi Menurut Keyakinan Masyarakat Jawa Itu Makam Ya Makam tersebut Akan kosong Ya Di bulan puasa Itu makam tersebut Kosong Nah Maka Dilaksanakan Nyadran tersebut Satu bulan sebelum Puasa Atau di bulan Ruah tersebut Lanjut ke nomor 8 Apa Isini Kembang Telon Isi dari Kembang Telon Itu apa Ya Isini pun Kembang Telon Ingge puniko Mawar Melati Lan Kenongo Uta Wikantil Telon Itu artinya Tiga Berarti Terdiri Dari Tiga Jenis Jadi Isi Dari Kembang Telon Itu Ada Mawar Melati Dan Kenanga Atau Kalau Tidak ada Kenanga Kenanganya Diganti Dengan Kembang Kantil Nomor 8 Kita lanjut Ke nomor 9 Nomor Jadi Kegiatan Membersihkan Makam Dan Mengirim Doa Itu Untuk Apa Nomor 9 Jawabannya Kang Kang Ngormati Ngormati Soho Paring Dungo Dumateng Leluhur Ingkang Sampun Sito Jadi Untuk Menghormati Dan juga Mengirim Doa Kepada Leluhur Yang Sudah Meninggal Itu Untuk Nomor 9 Lanjut Ke Nomor 10 Ubo Rampe Oposeng Digawin Aliko Selamatan Nyadran Bebarengan Ing Sak Wijining Makam Jadi Perlengkapan Apa Saja Yang Dibawa Ketika Selamatan Nyadran Bersama Sama Di Salah Satu Makam Sak Wijining Makam Salah Satu Makam Perlengkapan Apa Saja Yang Dibawa Oke Ini Langsung Saya Jawab Juga Sego Ingkung Kalian Lawuh Lintunipun Jadi Nasi Kemudian Ada Ingkung Ingkung Itu adalah Ayam Yang Utuh Tentunya Ayam Utuh Yang Sudah Dijadikan Laut Tapi Belum Dipotong Sudah Direbus Kemudian Digoreng Tapi Masih Utuh Nah Itu Namanya Ayam Ingkung Kalian Lawuh Lintunipun Dan Juga Law Lainya Itu Yang Dibawa Bahkan Ada Jajan Pasar Juga Sebenarnya Yang Dibawa Pada Saat Selamatan Nyadran Bebarengan Oke Ini Sudah Sepuluh Nomor Jadi Sudah Kita Bahas Untuk Uji Kompetensi Pasinaon Tiga Tema Kebersamaan Baik Bagian Bagian A Maupun Bagian B Oke Terima kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Belajar Bersama Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Ataupun Saran Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh